Seluruh solusi dimulai dari kebalikannya. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua. Siapa yang mau solusi? Coba angkat tangan di mejanya masing-masing. Semua salah. Yang benar siapa? Ya saya, ya semua orang lain salah. Seluruh persoalan dimulai dari ini. Contohnya misalnya begini. Ini dua orang yang punya garis kebenaran gitu ya. Seorang suami yang minta dibuatkan kopi. Ternyata kopinya rasanya asin. Ketika diminum ya, garis kebenarannya apa? Garis kebenaran adalah yang namanya kopi. Sudahlah pahit maka ditambahkan gula begitu ya. Kalau ditambahkan garam ya pasti salah kan begitu ya. Yang salah siapa? Ya istri. Sehingga akhirnya si suami ini bilang. Kamu tuh gimana sih ya? Cuma bikin kopi aja gak becus. Wong tinggal ditambahin gula aja gitu. Kenapa kamu tambahin garam? Maksudnya apa ya? Kau mau melawan aku ya? Mau bikin oralit? Mau bikin ya perut saya gak enak? Ini pagi-pagi ya saya mau bekerja? Dan seterusnya. Jadi si suami punya garis kebenaran yang tinggi. Nah bayangkan jika seorang istri punya garis kebenaran juga ya. Garis kebenaran istri apa? Ya dia udah capek. Saya udah capek, udah ngurus anak gitu ya. Malah dibentak-bentak sama suami pagi-pagi. Kemudian kata si istri ya. Ya Allah abang cuma gara-gara urusan kopi pagi-pagi ya. Pagi-pagi tuh gak boleh marah-marah bang. Saya ini udah capek ngurusin anak kamu sepuluh. Cuma timbang gara-gara urusan kopi aja. Ya udah sampe ngebentak saya gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Masing-masing tidak menurunkan garis kebenarannya. Kata si suami. Eh lu malah nyolot lu ya? Gue suami lu ya. Terserah aja gue mau ngomong apa. Kata si istri. Emang kenapa ya? Gue istri ya. Istri juga harus dipedulikan. Istri tuh harus disayang. Kata si suami. Eh lu jangan sembarangan lu. Kalau seandainya diperbolehkan seorang manusia sujud pada manusia yang lain. Akan diperintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Paham! Kata si suami. Kata si istri gimana? Ya Allah bang. Lu pake ngomongin dalil. Ya. Eh nih di bawah telapak kaki gue ada sepuluh sorga. Paham lu ya? Kira-kira apa yang terjadi? Persoalan. Disinilah muncul persoalan. Jadi persoalan tuh muncul karena ya. Masing-masing mempertahankan garis kebenarannya. Si suami garis kebenarannya apa? Yang namanya kopi harus manis. Si istri garis kebenarannya apa? Yang namanya istri harus disayang. Dikasih lembut gitu ya. Jangan marah-marah pagi hari gitu. Nah ini akhirnya dua-duanya mempertahankan garis kebenaran. Disinilah muncul persoalan. Seluruh persoalan dimulai dari ini. Saya benar orang lain yang salah. Seluruh solusi dimulai dari kebalikannya. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua. Siapa yang mau solusi? Coba angkat tangan di mejanya masing-masing. Siapa yang mau solusi? Angkat tangan katakan saya. Saya. Oke. Kalau Anda betul-betul pengen dapat solusi. Maka seluruh solusi dimulai dari kebalikannya. Yaitu saya salah orang lain yang benar. Tidak gampang. Tapi inilah perisai rezeki terbesar. Yaitu garis kebenaran. Dan kalau kita sanggup melakukannya. Maka insya Allah akan terjadi solusi demi solusi demi solusi. Jadi kalau ditanyakan Pak Nas. Saya mulai dari mana? Oke lah Pak Nas sekarang ini saya pengangguran. Saya baru saja dipecat dari perusahaan saya. Saya baru saja tidak berhasil dalam bisnis. Lalu saya mulai dari mana? Mungkin ada juga Pak Nas saya baru divorce. Lalu kemudian saya mulai dari mana ini semua. Yaudah masa lalu sudah terjadi. Itu semua terjadi hanya karena satu. Karena kita punya prinsip garis kebenaran itu. Udah tidak ada yang lain. Nah ketika kita mau solusi di masa depan. Maka kita harus berani untuk mengatakan bahwa. Saya salah orang lain yang benar. Coba bayangkan kalau seandainya. Si suami tadi ya. Kembali ke kisah tadi. Si suami ketika dapetin kopi yang asin. Lalu kemudian dia minum. Kemudian dia bilang gini. Oke oke saya salah. Saya salah apa ya? Oh mungkin uang belanja kurang. Oh mungkin kemarin saya pernah zolimi orang di kantor. Oh mungkin karena saya tidak semangat bekerja. Sehingga akhirnya saya tidak punya uang untuk beli gula. Saya salah. Istri saya pasti benar. Ternyata istri punya prinsip yang sama. Saya salah. Suami pasti benar. Dia lihat suaminya. Bang kan hape kagak diminum. Enggak gak apa-apa. Nah hape gak diminum. Enggak gak apa-apa. Coba sini. Aku cobain. Pas dicobain ternyata kopinya asin. Apa kata si istri. Ya Allah abang maaf. Aku yang salah. Enggak enggak papa yang salah. Enggak enggak mama yang salah. Enggak enggak papa yang salah. Enggak enggak mama yang salah. Kira-kira akan terjadi apa kira-kira ya. Kalau dua-duanya sudah ngaku salah seperti itu. Yang terjadi adalah solusi. Yang terjadi adalah kedamaian. Yang terjadi adalah berpelukan. Jadi kalau seandainya kita mau dapatkan solusi. Kita harus menurunkan garis kebenaran kita. Pak Nas. Tapi ya itu kan kalau dua belah pihak. Dua-duanya mau menurunkan garis kebenaran. Ini kalau seandainya saya harus menurunkan garis kebenaran. Dianya tetap benar terus. Nah ingat dalam hukum satu sama dan terhubung. Bahwa segala sesuatu satu sama dan terhubung. Maka ketika kita bilang saya salah. Orang lain yang benar. Itu kita memberikan pesan loh. Kepada dia. Bahwa dia pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita yakin dengan hukum ini. Maka insya Allah. Dia pun akan melakukan hal yang sama. Jadi enggak perlu juga menunggu dia. Kita enggak perlu menunggu orang lain. Mengatakan kamu. Kamu tuh ngaku salah gitu. Enggak. Kita duluan. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Orang lain pasti benar. Kenapa orang lain pasti benar? Ya karena pasti ada maksud Allah. Dari kejadian gitu. Enggak mungkin. Ada sebuah kejadian. Kecuali kita diminta oleh Allah SWT. Untuk belajar. Apa ya yang bisa saya pelajari dari peristiwa ini. Realitanya memang gak mudah. Maka jangan sebutkan susah. Susah tuh jadi doa. Ya Allah susahkan hidupku. Tapi kalau kita bilang tidak mudah. Maka kita berdoa. Ya Allah mudahkan hidupku. Loh kok begitu? Iya. Karena kata tidak. Kata jangan. Itu dicoret dalam alam bawah sadar kita. Contohnya. Jangan bayangkan es kelapa muda. Jangan bayangkan sirup marjan warna merah. Jangan bayangkan sirup marjan warna merah itu dituangkan ke es kelapa muda. Jangan bayangkan Anda memakan es kelapa muda itu. Jangan bayangkan. Jangan bayangkan. Kebayang? Kebayang ya. Maka jangan itu dicoret dalam alam bawah sadar kita. Ya maka untuk menggunakan ini adalah. Kita hanya memfokuskan yang baik-baik saja. Ketika kita bilang ya Allah aku tidak mau miskin. Maka jadinya kita doa sebenarnya. Tidaknya dicoret. Kita ngomong sama anak. Jangan nakal. Ya berarti kita doa. Ya Allah nakalkan anakku. Jangannya dicoret. Kita gunakan nih ilmu ini. Ya untuk mengubah kata. Dari susah menjadi tidak mudah. Berat menjadi tidak ringan. Miskin diganti. Belum kaya. Benci diganti. Tidak senang. Salah diganti. Tidak tepat. Macet diganti. Tidak lancar. Atau ganti langsung sekalian dengan penuh. Jadi kalau ada istri saya nanya sama saya. Bang bagaimana jalanan di Jakarta? Saya gak mau ngomong macet. Na'uzubillah. Kenapa? Karena ketika kita bilang macet. Maka saya sedang berdoa. Ya Allah macetkan hidupku. Macetkan rizkiku. Macetkan kebahagiaanku. Karena semua satu sama dan terhubung. Apa yang dipancarkan? Macet. Na'uzubillah. Maka kalau saya ketika ditanya sama istri. Bang bagaimana jalanan di Jakarta? Saya jawab. Penuh. Maka saya memancarkan penuh ke alam. Ya Allah penuhkan rizkiku. Penuhkan kebahagiaanku. Penuhkan proyekku. Penuhkan pundi-pundi ATMku. Kan begitu. Jadi ya. Anda harus mengubah katanya. Hutang diganti dengan amanah. Lupa diganti dengan tidak ingat. Gagal diganti dengan belum berhasil. Negatif diganti dengan belum positif, kurang positif. Masalah diganti dengan persoalan. Persoalan atau tantangan. Jangan sebut ada masalah. Tapi sebutlah saya punya tantangan dalam kehidupan. Begitu ya. Ada orang yang mau sehat. Saya mau sehat. Pergi kemana? Ke rumah sakit. Mau sehat pergi ke rumah sakit. Apa yang terpancar? Dua-duanya terpancar. Mau sehat ya rumah sakit. Jadi sehat sakit. Sehat sakit. Sehat sakit. Apa yang terjadi? Nol. Kalau mau sehat ya pergi ke rumah sehat. Jadi jangan lagi sebut. Aduh saya mau pergi ke rumah sakit. Jangan sebut itu. Sebutnya apa? Saya mau pergi ke rumah sehat. Memang sih akhirnya orang magnet rezeki itu jadi gak normal. Mau pergi kemana? Ke rumah sehat. Kalau saya yang jadi presiden. Gampang aja bikin BPJS supaya sukses. Gimana caranya? Ganti semua nama tuh. Rumah sehat umum daerah. So teman-teman semua. Inilah disiplin kata. Jadi saya tuh belajar disiplin kata itu dari sebuah buku. Bukunya kecil. Pengarangnya Yvonne Oswald namanya. Every word has power. Bahwa setiap kata itu punya energi. Punya kekuatan. Itu sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Innahu lahak mitnama annakum tantikun. Sesungguhnya pasti benar-benar terjadi. Seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi sesuai banget begitu. Saya ketika pulang haji. Datang ke rumah guru saya. Saya nanya Kiai. Saya barusan pulang haji. Apa yang harus saya lakukan setelah pulang dari haji ini? Apa kata Kiai? Kalau kamu mau mabrur. Kata Kiai gitu. Kalau kamu mau mabrur. Lakukan apa yang kamu lakukan di tanah suci. Dilakukan di tanah air. Bayangkan kamu sedang berikhram sekarang. Kemudian saya pulang. Apa ya yang saya lakukan gitu kan? Oh iya. Pada saat haji. Yang dilarang itu sederhana sebenarnya. Fala rafasa wala fusuka wala jidala filhaj. Jangan berkata kotor. Keji. Kasar. Mengganggu orang lain. Berdebat di dalam haji. Hanya itu sebenarnya ya. Larangan yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Artinya kalau seandainya saya sekarang ini sedang berikhram. Maka saya sedang melatih kata saya. Agar kata saya itu yang bagus-bagus saja yang terucat. So teman-teman semua. Inilah materi disiplin kata. Kalau ada orang yang bilang. Pak Nas. Saya itu udah dua tahun ngikutin magnet rezeki. Kenapa saya masih gagal juga? Saya tinggal balikin aja. Nah itu. Udah benar tuh. Terjadi pada kehidupan NT. Gitu. Jadi gagal dia bilang. Harusnya belum berhasil. Jadi kalau seandainya nanya. Pak Nas saya mulainya dari mana? Tadi mulainya dengan menurunkan garis kebenaran. Dan yang kedua. Mulailah dengan semua kata-kata kita bagus saja. Nah ini yang saya daftar nih. Di slide gitu ya. Sule jadi tidak mudah berat. Jadi tidak ringan. Miskin jadi belum kaya. Itu adalah kata-kata paling umum. Yang sering kita ucapkan. Jadi kalau seandainya anda melatih. Kata-kata itu. Saya yakin kok. Anda pasti. Pasti loh. Loh panas gak insya Allah. Pasti wong. Ini mah hukum sains. Jadi kalau seandainya. Air itu direbus. Saya gak akan bilang insya Allah. Di suhu 100 derajat Celsius. Akan mendidih. Enggak. Saya akan bilang. Pasti di 100 derajat Celsius. Akan mendidih. Loh kok panas memprediksi masa depan. Ya bukan memprediksi masa depan. Itu mah sudah. Sains begitu. Begitu juga dengan anda mengucapkan kata-kata gitu. Itu udah pasti kejadian. Pasti kejadian. Anda ngomong apa? Pasti kejadian. Loh kok bisa pasti? Kok panas memprediksi masa depan? Bukan memprediksi masa depan. Itu sains. Sains kata-kata. Dan sesuai dengan ayat Allah. Innahu lahakko. Sudah pasti. So, teman-teman. Yuk kita jalankan materi disiplin kata ini dalam kehidupan anda. Mudah-mudahan anda semua mendapatkan keajaiban tertinggi dari Allah. Setelah menjalankan ilmu disiplin kata ini. Siapa yang siap jalankan ilmu disiplin kata? Coba angkat tangan. Oke. Sekali lagi angkat tangan. Teman-teman. Yes. Insya Allah. Anda semua adalah orang yang menerima keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Di pertemuan kedua ini yaitu jurus Garputala. Jurus ini begitu penting sampai menjadi salah satu materi paling favorit ya di Magnet Rezeki. Dan ada banyak sekali persoalan-persoalan yang akhirnya terjawab menggunakan teknik Garputala ini. Nah sebelum saya terangkan tentang Garputala saya mau cerita dulu nih ya. Misalnya saya punya sahabat namanya Ahmad begitu ya. Nah Pak Ahmad ini orang yang sangat berjasa pada kehidupan saya. Karena perkenalan saya dengan Pak Ahmad akhirnya saya berbisnis dengan dia. Dan saya akhirnya menjadi pebisnis multimillioner begitu ya. Dengan tangan dingin dari Pak Ahmad itu. Nah saya sangat bersyukur sekali ya. Suatu saat saya dapat kabar kalau beliau ini ulang tahun pernikahan yang ke-20 ya. Akhirnya saya undang Pak Ahmad ini ya. Beliau orang daerah. Saya undang ya ke Jakarta. Pak Ahmad saya mau kasih hadiah nih ya. Nginep 3 hari 2 malam di hotel paling mewah di Jakarta ya. Wah senang sekali dia. Bawa istrinya sekalian ya. Karena ini adalah wedding anniversary anda. Dinikmatilah itu hotelnya. Sampai kemudian saya bilang gini. Pak Ahmad boleh gak saya minta satu hari aja untuk candlelight dinner ya. Candlelight dinner. Makan malam pakai lilin gitu ya. Saya minta waktu pada Isya begitu ya. Candlelight dinner kita di tepi kolam renang. Cahaya berpendar-pendar. Itu satu porsi 6 juta rupiah. Wah mahal sekali ya. Karena makanannya adalah lobster dari laut paling dalam di Amerika. Yang ngambil juga penyelam khusus dan harus hidup. Nah itu lobster yang mau dimasak. Ternyata yang masak adalah chef number one di Indonesia. Baru menang master chef Indonesia nomor satu. Masak gitu ya. Masakin kita. Persis masaknya di samping kita. Setelah selesai makanannya dihidangkan. Saya persilahkan kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad silahkan makan gitu ya. Ternyata Pak Ahmad ini saryawan 15 titik gitu ya. Kira-kira bisa dimakan apa enggak? Wah satu saryawan aja gak gampang gitu ya. Apalagi 15 titik saryawannya. Akhirnya dia gak bisa makan. Dan candlelight dinner itu mubazir gitu. Akhirnya besok-besok setiap saya mau mentraktir Pak Ahmad. Selalu saya tanya gitu. Pak Ahmad saryawan gak gitu. Masih panas. Masih 13 gitu. Ya udah deh minggu depan lagi deh. Gimana Pak Ahmad? Saya mau traktir lagi nih. Panas. Sekarang malah 30 gitu. Akhirnya setiap minggu saya tanyain. Saking baiknya saya dengan Pak Ahmad ini. Nah sampai satu tahun masih ada saryawan aja terus. Nah sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua. Kapan Pak Ahmad ini bisa mendapatkan traktiran dari saya? Yes betul. Pada saat udah gak ada saryawannya lagi. Teman-teman semua. Karena ini adalah tamsil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada zat yang maha mulia. Yang namanya Allah. Yang selalu bertanya kepada hambanya. Wahai hambaku. Kamu punya saryawan gak gitu. Saryawan ini bukan saryawan mulut. Tapi saryawan hati. Ditanya terus. Wahai hambaku apakah masih saryawan hati? Masih ya Allah. Allah simpen tuh traktirannya. Berupaka ajaiban. Sampai ditanya lagi ya. Wahai hamba masih saryawan? Masih. Kalau saya tanya ke Pak Ahmad. Satu tahun udah bosan. Tapi Allah gak ada bosannya. Ditanya terus. Wahai hamba. Ini aku mau kasih keajaiban. Ini aku mau traktir kamu nih. Ya Allah. Aku masih saryawan hati ya Allah. Terus aja. Sampai kapan? Kita semua dapat traktiran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan anda mendapatkan traktiran? Kapan anda mendapatkan keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala? Yes. Betul. Pada saat anda tidak lagi memiliki saryawan hati. Nah sekarang saya mau tanya. Teman-teman punya gak saryawan hatinya? Ya. Punya? Atau gak punya? Atau gak tahu? Panas gimana cara ngukurnya? Oke. Sebelum saya bahas ilmu garput hala. Yuk sama-sama kita diagnosa. Apakah anda semua punya saryawan? Atau gak punya saryawan? Oke sekarang tolong siapkan kertasnya ya. Dan tolong ditulis. Ditulis di kertas anda. 5 persoalan yang sedang anda hadapi. 5 persoalan utama yang sedang anda hadapi. Tapi nulisnya jangan begini ya. 1 dengan suami, 2 dengan anak, 3 dengan orang tua. Enggak ya. Tapi ditulisnya tolong detil. Ini sesi dimana kita serius untuk menulis persoalan kita. Persoalan yang benar-benar anda hadapi. Minimal sekali 3 baris. Contohnya begini ya. Saya punya persoalan dengan mertua saya. Saya tinggal selama 5 tahun dengannya. Tapi hari ini dia mengusir saya. Tanpa alasan yang jelas. Bahkan baju-baju saya dikeluarkan dan diaur-aurkan di tengah jalanan. Saya sangat bersedih sekali. Saya gak punya uangnya. Jangankan beli rumah. Untuk sewa aja saya gak punya. Pekerjaan saya masih belum menentu dan seterusnya. Jadi tolong sekarang giliran anda. Tolong ditulis di kertasnya. 5 persoalan. Ya silahkan ya. Mungkin ada yang punya persoalan dengan suami atau mantan suaminya. Silahkan ditulis. Ceritakan kejadiannya. Mungkin ada yang punya persoalan dengan bisnisnya. Coba tuliskan dengan detil. Apa peristiwanya? Siapa orang-orang yang berperan untuk membuat anda gak berhasil? Mungkin ada yang punya persoalan dengan anaknya. Anda ingin sekali anak anda memiliki. Anda ingin sekali memiliki anak yang soleh-soleha. Tapi ternyata dia terpengaruh dengan teman-temannya. Sekarang dia sedang terkena narkoba mungkin ya. Silahkan ditulis. Detil dengan penuh perasaan dan sungguh-sungguh. Kalau anda mungkin bilang Pak Nas yang gak punya persoalan. Pasti ada. Pasti ada. Tulis aja gitu. Tapi saya gak menganggap ini persoalan Pak Nas. Ya oke lah kalau seandainya memang mungkin anda gak punya persoalan. Coba hajat. Siapa yang pernah punya hajat tapi sampai sekarang Allah belum kabulkan. Kayak saya misalnya ya. Pengen banget punya anak lelaki. Tapi saya sampai sekarang belum punya anak lelaki. Nah itu ya hajat berarti kan. Mungkin itu bukan persoalan tapi hajat yang Allah belum kasih. Ya sambil menulis ya silahkan. Lima persoalan. Yang sedang anda hadapi. Mungkin ada yang pernah daftar umroh. Tapi ternyata travelnya malah kabur begitu ya. Travelnya udah gak tau kemana. Mungkin ada yang proses sekolah. Sekolahnya udah beres-beres. Mungkin anda sekarang sedang merang. Di level perasaan kita punya perisai yang namanya kegalauan. Jadi ini dalam sekali. Dan itu terpancar. Terpancar begitu ya. Jadi kalau ada levelnya enam, tujuh gitu. Itu terpancar ke alam. Dan itu yang terpancar gitu. Jadi anda mau pancarkan yang baik-baik. Kalau kegalauan anda juga terpancar. Maka yang kebaik itu tertutup. Maka tidak ada pilihan lain. Kecuali anda harus mengenolkan ini. Mengenolkan level galau anda. Tapi gimana caranya? Itulah yang akan kita bahas. Dengan menggunakan ilmu Garpu Tala. Yuk kita bahas solusinya. Bagaimana anda bisa menurunkan level galau anda secara cepat. Dari level 10 langsung ke 0. Dari 8 ke 0. Dari 6 ke 0. Mungkin nantinya juga ada yang levelnya turunnya sampai ke 2 aja gitu. Tapi sudah turun. Dari level 10 turun menjadi 2. Itu aja udah bagus. Intinya adalah penurunan level kegalauan. Kalau sudah seperti itu maka yang dipancarkan itu bersih. Yang baik-baik saja. Untuk membahas ilmu Garpu Tala. Izinkan saya menceritakan awal mula ketika saya bertemu dengan ilmu ini. Waktu itu ada seorang yang BBM saya. Dulu masih zamannya Blackberry Messenger. Kemudian dia bilang. Pak Nas saya mau bunuh diri gitu. Kemudian saya tanya. Apa sebabnya? Kemudian dia ceritakan. Sebabnya adalah suaminya mundurin mobil. Itu anaknya kemurus 1 tahun. Kami akan bersama suaminya sendiri. Kemudian kakaknya 2 perempuan melihat dengan kakak kepala sendiri. Itu adiknya diundas oleh ayah. Riaplah ini 2 kakaknya. Ayah, 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 ayah. Lalu kemudian si istri yang lagi masak di dapur. Keluar dan melihat anaknya menggelepar-gelepar di bawah mobil. Di gedor-gedor jendela suaminya. Kemudian ketika turun. Mereka mencoba menyelamatkan sang anak. Berempat mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Anaknya meninggal di depan mereka. Nah pada saat itu level galau nya berapa? 10 kan ya. Mungkin lebih dari itu. Tapi yang maksimalnya 10. Sangat galau sekali. Saat itu bagi dia mati lebih mudah daripada hidup. Karena ketika dia melihat mobil dia ingat anaknya. Ketika dia melihat ban dia ingat anaknya. Ketika dia melihat ada anak laki-laki lari dia ingat anaknya. Akhirnya apapun yang terhidang pada dia itu seperti Pak Ahmad tadi. Karena ada sariawan gitu. Apapun jadi gak nikmat. Coba pada saat itu ngomongin kesempatan proyek gitu kan. Ngomongin bisnis. Ngomongin peluang penambahan income gitu ya. Gak ada yang nikmat. Sama seperti ketika kita dapatkan makanan yang sangat enak. Tapi kemudian kita sariawan gitu. 15 titik. Nah akhirnya saya bilang begini. Ibu kalau ibu percaya sama saya. Boleh gak ibu ambil air wudhu. Kemudian dia ambil air wudhu. Kemudian dia nanya. Pak Nas saya udah wudhu tapi saya masih galau. Apa yang harus saya lakukan. Saya bilang gini. Temennya wudhu sholat. Sholat ya ibu gitu. Kemudian setelah itu dia mau sholat. Sholat duha pada saat itu. Kemudian setelah sholat duha. Dia nanya lagi. Pak Nas saya masih galau. Apa yang harus saya lakukan. Coba ibu tilawah Quran. Saya bilang gitu. Eh dia nanya. Ayat berapa Pak Nas. Nah pada saat itu. Saya belum tahu bagaimana caranya mengkondisikan orang yang sedang galau gitu ya. Itu saya coba-coba aja pada saat itu. Saya bilang gini. Bu. Buka aja sekenanya. Ayat yang pertama kali terlihat di mata. Kasih tau ke saya. Insya Allah disitu ada jawaban. Atas persoalan ibu. Ya kemudian dia bilang. Siapa Nas? Lama saya tunggu. Semenit, dua menit, lima menit, sepuluh menit. Saya tegur. Bu gimana kabarnya? Gak dijawab gitu. Bu gimana kabarnya? Gak dijawab. 20 menit begitu juga. 30 menit gitu juga. Gak dijawab. Sampai kemudian setelah 40 menit. Akhirnya saya telepon gitu. Bu bagaimana kabarnya? Eh ternyata jawabannya adalah. Wow. Keren. Kaget saya. Kok bisa langsung sembuh? Ibaratnya dari level 10. Itu langsung jadi nol. Lalu kemudian. Ya. Dia datang ke rumah orang tua. Datang ke rumah mertua. Diganti lagi anak yang keempat. Laki-laki lagi. Namanya Habibi sekarang ini ya. Sekarang Habibi lebih kurang umurnya 8 tahun. Kemudian saya tanya gitu ya. Bu kok bisa? Ibu dapat ayatnya berapa? Nah teman-teman coba kita renungkan ayat ini. Surat 18 ayat 4. Bunyinya begini. A'udzubillahirrahmanirrahim. Wa yunziruna allazina qalut takhazallahu walada. Dan ayat ini turun untuk memperingatkan kepada orang yang berkata. Allah mengambil seorang anak. Itu kaget dia. Kok bisa ayatnya ngepas gitu. Ayat berikutnya. Ya. Mereka sekali-kali tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jelek kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Diomelin sama Allah gitu ya. Dan memang di kepalanya dia. Dia sedang menuduh Allah. Ya Allah kenapa engkau ambil anakku? Kenapa engkau ambil yang laki-laki? Kenapa engkau ambil dengan cara yang tragis gitu? Kenapa kami harus menyaksikannya? Kenapa skenario hidup darimu begitu jahat ya Allah? Lalu kemudian Allah turunkan ini. Ya. Ayat ini turun untuk memperingatkan orang yang menuduh. Bahwa Allah mengambil anaknya. Dan ini sebuah kata-kata yang gak bagus. Ayat berikutnya. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? Karena bersedih hati. Ih Allah tahu. Kalau dia membunuh diri gitu. Sampai kemudian akhirnya dia menangis gitu ya. Mendapatkan ayat yang menggetarkan gitu ya. Sampai kemudian akhirnya. Dia dapat ayat obatnya. Dapatkan syifanya. Syifanya di ayat yang ketujuh. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi. Sebagai perhiasan baginya. Agar kami menguji siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Kemudian dia ingat materi saya. Terbaik gitu. Kemudian langsung dia bilang. Wow keren. Yang keren apanya? Yang keren ayatnya. Yang keren Allah gitu. Yang keren adalah Allah yang telah memberikan solusi. Dan pemahaman yang baru baginya. Selama ini banyak orang yang ngasih tahu bahwa. Sudahlah yang sabar gitu ya. Itu anak kalau kamu sabar akan jadi tabungan di akhirat gitu. Dia sudah masuk syurga gitu. Tapi dia masih belum bisa paham. Sampai ayat Al-Quran yang turun untuk mengingatkannya. Nah kira-kira setelah ayat itu turun berapa level galaunya? Nol. Sepuluh langsung ke nol. Lah pada saat saya menerima kisah ini. Saya seperti mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu. Wow. Berarti saya bisa juga gitu ya. Karena pada saat itu saya juga sedang dalam kondisi level galau saya 10-10-10 gitu ya. Saya minus 21 miliar pada saat itu. Usaha saya nggak berhasil. Kemudian dep kolektor datang. Saya diadukan ke polisi. Menghadapi pengadilan 3 tahun. Dilaporkan di detik pembaca ya. Kemudian dilaporkan ke ILKI. Bahkan saya masuk dalam daftar developer yang nggak bagus di Kementerian Perumahan Rakyat. Pada saat itu setiap dep kolektor datang gitu ya. Itu galaunya level 10 gitu. Bahkan istri saya tuh sampai setiap ada dep kolektor datang itu kan pencet bel gitu ya. Ting-nong. Itu langsung tuh. Dia masuk ke toilet gitu ya. Dikunci satu jam baru keluar. Intinya kami galau sekali. Nah setelah kami tahu kisahnya si ibu ini gitu ya. Langsung kemudian kita bilang yes. Saya insya Allah bisa membuat level galau saya tuh di level 0. Bagaimana caranya? Akhirnya saya tes. Saya coba gitu kan. Saya coba setiap ada dep kolektor datang gitu ya. Saya ke belakang. Saya buka Al-Quran gitu kan. Langsung Allah kasih jawaban. Saya zikirkan. Menghadapi dep kolektor itu. Ya dep kolektor itu pulang. Dan saya tenang gitu. Terus begitu ya. Waktu itu ada kejadian. Istri saya saya tinggal. Waktu itu saya dapat pergi umroh gitu ya. Tugas untuk membimbing jamaah. Saya udah bekali istri saya. Ini untuk bayari ini, bayari ini gitu ya. Ternyata istri saya semua material dibayarin tukang gak dibayar. Sampai kemudian akhirnya tukang komplain. Kirim SMS ke istri saya. Ibu-ibu zolim. Jilbab aja lebar. Kelakuan iblis gitu. Yang namanya juga tukang. Kami udah kalap bu. Kami udah gak dibayar gaji kami. Kami kelaparan gitu. Kami akan datang ke rumah ibu terserah apa yang terjadi. Nah pada saat itu level galau istri saya naik ke level 10. Dia kirim SMS itu ke saya. Kemudian sebelum saya tahu ilmu Garputala ini. Ketika saya galau gitu ya. Itu tuh saya cari alat-alat dunia gitu. Ya mungkin kalau dalam urusan bayar-bayar begini. Biasanya saya pinjem temen gitu kan. Tapi pada saat itu lagi di Madinah. Istri saya begitu. Dan saya tahu ilmu Garputala. Kemudian saya bilang begini. Ya Allah. Tolong ya Allah bantu aku. Ada istriku yang lagi galau di tanah air. Kemudian saya buka Quran. Dapat ayat. Saya kirim ayat itu ke istri saya. Bunyinya begini. وَمَا مِنْ دَبَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا Tidak ada binatang melata di bumi. Kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah. Kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau khawatir? Kenapa engkau cemas? Lebih kurang itulah yang difahami oleh istri saya. Kemudian akhirnya saya tanya sama istri saya. Gimana mi? Udah tenang belum? Yang saya tanya bukan. Gimana mi? Udah ada uangnya belum? Enggak lah gitu ya. Yang saya tanya adalah udah tenang belum? Kata istri saya. Iya bi aku udah tenang. Tiba-tiba ujuk-ujuk. Mak berdunduk. Suddenly. Duit masuk gitu ya. Ada satu konsumen. Yang lama sekali kita tagih-tagi gak bayar. Hari itu gak ditagih. Bayar sendiri. Akhirnya saya bilang wow. Saya akhirnya setiap galau langsung menggunakan metode ini. Ada juga kisah waktu itu saya dilaporkan ke polisi. Ada satu surat beramplop coklat. Panggilan kepada Tuhan Nasrullah atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Dengan ancaman kurungan empat tahun penjara. Udah itu galau banget gitu ya. Pada saat itu langsung gitu ya. Saya ke kamar yang kosong. Buka Quran. Ya Allah. Ini ada surat. Panggilan polisi. Aku minta kepadamu titipkan kepadaku satu ayat yang membuat aku jauh lebih tenang. Kemudian saya buka ayatnya. Dapatkan surat ad-duha. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu. Dan tiada pula benci kepadamu. Dan sungguh akhir itu lebih baik bagimu dari permulaannya. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunianya kepadamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Itu Masya Allah. Langsung saya ke level 0 gitu ya. Saya hadapi penyidik dengan tenang. Saya di BAP. Berita acara pemeriksaan. Dan Alhamdulillah saya selamat. Berkali-kali saya mengalami hal seperti itu. Kemudian saya tentunya gak berani ya mengajarkan ini kepada orang di luar saya. Saya ajarkan kepada anak-anak saya dulu gitu ya. Waktu itu ya saya bilang sama anak saya umur 5 tahun gitu ya. Nak kamu kalau ada persoalan nak. Allah nak, Allah nak gitu. Gimana caranya? Begini nak gitu. Buka Quran. Kemudian anak saya bilang begini. Bi aku punya persoalan. Ya Allah anak 5 tahun punya persoalan. Saya tanya persoalan kamu apa nak? Setiap melihara hewan kenapa mati ya bi? Allah bisa gak jawab pertanyaan aku gitu kata anak saya. Kemudian akhirnya kita buka Quran sama-sama. Ya Allah titipkan kepadaku satu ayat yang membuat anakku jauh lebih tenang. Pas dibuka ya isinya itu surat An-Nur ayat 45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Anak saya nanya hewan. Jawabannya hewan. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perut. Sebagian berjalan dengan dua kaki. Sebagian berjalan dengan empat kaki. Kata anak saya begini. Ih Allah gak tau apa yang aku pelihara. Jalan di atas perut itu ikan. Jalan di atas dua kaki itik atau bebek. Jalan di atas empat kaki itu kelinci. Dan itu mati bersamaan dalam satu minggu gitu. Ya Allah sampai sedetil itu gitu ya. Eh kakaknya angkat tangan. Bi aku juga punya persoalan ya Allah. Anakku penuh persoalan. Kamu persoalannya apa nak? Iya bi setiap aku minjemin barang ke temen gak balik bi gitu. Kemudian kata umi apa? Kata umi suruh rebut dan kembaliin gitu. Tapi aku gak berani gitu. Yaudah yuk coba kita lihat Al-Quran ya. Kemudian akhirnya ketika dibuka suratnya surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit takut, lapar, kurang harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya bilang begini, nak kamu berarti suruh sabar nak, suruh gembira. Akhirnya gimana? Kamu mau pakai jawabannya umi apa jawabannya Allah? Jawaban Allah dong bih gitu. Akhirnya saya sama anak-anak saya juga sampai mereka dewasa gitu. Ya anak saya misalnya gak mau ke pesantren gitu ya. Yaudah tinggal buka ayat garputalah aja. Jadi yang nasihati bukan saya gitu. Anak saya gitu ya. Waktu itu pergi ke bioskop gitu ya. Tanpa izin saya. Yang marahi bukan saya. Akhirnya yuk buka Quran gitu kan biar Allah yang marahi gitu. Jadi akhirnya anak-anak saya pun semuanya sudah menggunakan garputalah kalau ada apa-apa. Sehingga komunikasi kami itu jauh lebih mudah. Nah persoalannya adalah ketika kita punya kegalauan. Itu kan terpancar gitu. Level 7, 8, 9, 10 itu terpancar ke alam gitu. Sehingga akhirnya ketika kita mau melakukan sesuatu. Akhirnya itu yang terpancar. Bagaimana bisa gitu. Kemarin saya sampaikan gitu kan. Ketika kita punya sesuatu yang kita gak suka sama orang dendam gitu. Itu aja terpancar. Kemudian kita mau closing produk gitu. Yang gak mungkin bisa orang yang kita terpancarkan adalah kebencian. Seandainya kegalauan itu punya bau begitu ya. Level 10 itu bau banget gitu. Kira-kira orang ada gak yang mau dekati kita? Peluang ada gak yang mau datang? Kan enggak juga. Nah maka harus di level nolkan. Akhirnya saya mulai memberanikan diri. Waktu itu ada yang datang satu persatu ke rumah. Ada orang yang mau cerai. Saya bukakan Quran akhirnya gak jadi cerai. Ada orang yang galau karena barusan dipecat. Kemudian saya bukakan Quran. Kemudian akhirnya dia selesai gitu persoalannya. Pulang dengan bahagia. Saya bilang wow ini keren juga ya gitu kan. Sehingga akhirnya ini menjadi salah satu materi penting di magnet rezeki. Dan tentunya setelah nol itu Allah kasih kenikmatan-kenikmatan gitu. Ya ibaratnya kalau seperti Pak Ahmad tadi kan. Kalau seandainya dia udah gak ada sariawannya. Makan apa aja jadi enak gitu. Jangankan makanan yang mahal. Makanan yang murah aja gitu. Itu jadi enak gitu. Apalagi Allah memang pengen ngasih keajaiban. Pengen ngasih nikmat yang sangat-sangat teramat nikmat sekali gitu. Jadi siapa yang mau dapet keajaiban? Katakan saya. Angkat tangan di beja anda. Saya. Maka anda harus membuat level galau anda di titik nol menggunakan teknik garputala. Akhirnya saya beranikan diri membuat campnya. Camp saya buat gitu ya. Sampai sudah lebih dari 5.000 alumninya. Dan kemudian semua merasakan ketenangannya. Semua levelnya turun dari galau sekian jadi sekian. Dan akurasinya itu 100%. Nah kenapa sih namanya garputala? Nah jadi gini. Jika tantangannya terlalu besar. Maka gunakan garputala untuk jadi alat menenangkan hati. Dan menjawab rahasia di balik peristiwa. Karena yang kita perlukan adalah ketenangan hati. Yaitu level galau nol. Kemudian menjawab rahasia. Kenapa sih Allah turunkan ini pada saya gitu. Harus ada rahasianya. Harus kita tahu rahasianya agar kita tenang. Teman-teman mungkin pernah ingat gitu ya. Percobaan waktu SMP atau SMA. Ada dua garpu. Yang garpunya itu yang satunya digoyangkan gitu. Kemudian akhirnya merambat. Sampai kemudian si garputala yang kedua juga bergetar. Nah begitu juga dengan kita. Ketika kita hati kita itu bergetar. 6, 7, 8, 9, 10 itu kan bergetar. Getarnya getar gak bagus gitu. Kita perlu ada getaran lain yang membuat akhirnya kita levelnya nol. Nah energi yang bagus yang sampai sekarang masih ada. Yaitu energi Al-Quran. Ketika kita buka pelan-pelan gitu ya Al-Qurannya. Ketika kita buka. Lalu kemudian ayat itu membuat hati kita menjadi tenang. Oke sekarang giliran Anda. Sekarang giliran. Giliran Anda. Kan Anda sudah tulis ya 5 persoalan. Sekarang kita mau selesaikan. Kita mau selesaikan 3 dulu ya. 3 persoalan utama. Coba sekarang pilih dari 5 persoalan itu mana yang lebih utama yang mau Anda selesaikan. Yang pertama mana? Lingkari. Satu. Yang kedua. Yang kedua ya. Lingkari. Yang ketiga coba lingkari juga. Mungkin yang levelnya paling tinggi ya. Nah. So. Kita akan melakukan sesi garputala secara praktek. Boleh? Ya. Oke. Anda duduk dengan tenang di kursi Anda. Lalu kemudian Anda ikuti sesi garputala berikut ini. Oke. Sekarang kita akan melakukan sesi garputala ya. Siapkan Qurannya. Yang paling bagus Qurannya yang gak ada artinya. Tapi kalau adanya yang ada artinya it's okay juga ya. Kita niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar seluruh persoalan kita bisa selesai. Bagi Anda yang sedang gak sholat gak apa-apa. Karena kita sedang belajar. Niatkan belajar. Banyak ulama yang memperbolehkan. Kalau seandainya kita sedang belajar. Bagi wanita haid diperbolehkan untuk memegang Al-Quran. Tapi Anda juga tetap berbudu ya. Kita akan melakukan zikir. Dan ketika zikir ini dilantunkan. Saya minta Anda membawa semua persoalan-persoalan Anda itu dalam zikir. Rasakan zikir sebagai teman kita. Dan sepertinya persoalan kita itu bersenyawa dengan zikir yang kita lantunkan yang naik ke atas langit. Ketika kita berzikir bersama-sama semua persoalan kita itu terbayang semuanya di wajah. Mungkin ada yang ingin menangis silahkan menangis. Tapi dikontrol diri Anda. Dan rasakan zikir sebagai sahabat Anda. Silahkan dipegang Al-Quran ya. Kita akan menyatukan energi kita menggunakan zikir. Zikir ini adalah zikir yang sering saya bawakan. Dan ini kalimatnya ada di pintu Kaabah. Ada di pintu Rawdoh. Ada di makam Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat mulia ya. Kita akan zikir bareng-bareng gitu ya. Yuk sama-sama ya. Kita ucapkan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman silahkan ikuti saya ya. Kita zikir bareng-bareng. La ilaha illallah Al-Malikul hakul mubin 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 Oke sekarang silahkan pegang Al-Qur'annya Pegang Al-Qur'annya Didekatkan ke wajah Kita akan menyelesaikan persoalan nomor satu Lihat persoalan nomor satu Ya lihat persoalan nomor satu Ikuti kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Aku memiliki persoalan sedemikian Sebutkan persoalannya di depan Al-Qur'an Sebutkan persoalannya di depan Al-Qur'an Seperti anda sedang curhat dengan orang terdekat dengan anda Dan rasakan Al-Qur'an menjadi teman bagi anda Aku sadar Ya Allah Mohon diikuti Aku sadar Ya Allah Ada peran kesalahanku Sehingga persoalan ini Hadir dalam hidupku Ampunilah aku Sayangilah aku Kasihanilah aku Tolonglah aku Ya Allah Titipkanlah kepadaku Satu ayatmu Yang bisa membuat aku Jauh lebih tenang Mengetahui rahasia Di balik peristiwa ini Dan mendapatkan solusi Hanya darimu Al-Fatiha Sekarang buka perlahan-lahan Al-Qur'annya Dengan perlahan dan yakin Bahwa ayat yang akan terbuka adalah jawaban dari Allah Silahkan pelan-pelan Secara acak Pelan-pelan secara acak Silahkan dibuka Anda bisa melihat kanan atau kiri Atas tengah bawah Silahkan Yang mana yang pertama kali terlihat Sekarang lihat Ayatnya Dan dibaca artinya Karena yang kita perlukan adalah artinya Ini adalah metode Seperti kita sedang melakukan Tadabur Coba lihat ayatnya Lihat kata-kata kunci yang ada di sana Kata-kata kunci yang ada di sana Oke Coba jadikan ini sebagai cermin bagi diri sendiri Rasakan seperti Al-Qur'an sedang berbicara dengan Anda Rasakan bahwa Allah tahu persoalan Anda Lihat kata-kata kuncinya Lihat satu ayat ke atas Lihat satu ayat ke bawah Dan hubungkan Dengan persoalan yang sedang kita hadapi Jika ia adalah peringatan Tidak mengapa Teruskan saja Jika dia azab Neraka Tidak apa-apa Bisa jadi itu adalah alat dari Allah SWT Untuk menunjukkan kesalahan Anda It's okay Seperti materi yang kita bahas tadi Garis kebenaran dan juga perisai rezeki Allah ingin buka perisai Anda dengan azab-azab itu Teruskan Ayatnya sampai yang optimis Jadi kalau ada ayat yang Ancaman Neraka Dan yang lain Coba teruskan Sampai yang optimis Yang optimis itulah Syifanya Itulah syifanya Itulah obatnya Jika dia adalah kisah Mungkin Kisah zaman dulu Kisah Nabi Ikuti Dan ambil hikmah dari kisah itu Dihubungkan dengan Apa yang sedang kita hadapi Oke Kalau sudah silahkan dicatat di kertasnya Untuk persoalan nomor satu Ayat yang terbuka adalah yang sekian Untuk Ayat yang Untuk persoalan nomor satu Surat sekian dan ayat sekian Nanti kita akan Membahasnya dengan ketentuan-ketentuan Garputala Silahkan dicatat di kertasnya Sudah Sudah dicatat ya Surat dan ayat berapa Untuk persoalan nomor satu Jika sudah Kita akan melakukan hal yang sama Untuk persoalan nomor dua Sudah siap? Silahkan pegang Al-Qurannya Dekatkan lagi ke wajah Karena di wajah ini ada panca indera Ada hati Jantung yang dekat dengannya Sekarang Ikuti kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Aku memiliki persoalan sedemikian Sebutkan persoalannya Di depan Al-Quran Seperti Anda sedang curhat Dengan orang yang paling dekat dengan Anda Aku sadar ya Allah Silahkan diikuti Aku sadar ya Allah Ada peran kesalahanku Sehingga persoalan ini hadir dalam hidupku Ampunilah aku Sayangilah aku Tolonglah aku Titipkanlah kepadaku Satu ayatmu Yang bisa membuat aku jauh lebih tenang Mengetahui rahasia Di balik peristiwa ini Dan mendapatkan solusi Hanya darimu Al-Fatiha Sekarang perlahan-lahan Dibuka Al-Qurannya Dibuka pelan-pelan Dilihat Yang mana yang pertama kali terbuka Bisa kanan kiri Atas tengah bawah Silahkan dilihat Ayatnya ditunjuk Nah sekarang Kalau Anda Al-Qurannya tidak ada artinya Coba lihat artinya Mungkin di handphone Atau di Al-Quran yang lain yang ada artinya Coba lihat artinya Perhatikan kata-kata kunci yang ada di sana Rasakan Al-Quran sedang berbicara dengan Anda Jika ia adalah Peringatan tidak mengapa Teruskan saja sampai yang optimis Positif Karena yang positif dan optimis itulah Sifatnya Atau obatnya Lihat satu ayat ke atas Ada tidak keterhubungannya Lihat satu ayat ke bawah Teruskan Mungkin ya Anda yang terlihat Yang ke-16 Tapi jawabannya nanti yang di ke-20 Teruskan sampai ke-20 Jika dia adalah hikmah Kisah Ikuti hikmahnya Ikuti kisahnya Ambil hikmahnya Hubungkan dengan persoalan yang sedang kita hadapi Jika belum memahami tidak mengapa Nanti kita akan bahas dalam ketentuannya Bagaimana cara membacanya Jika belum memahaminya tidak mengapa Sekarang coba tulis Di kertasnya Untuk persoalan nomor 2 Persoalan nomor 2 Surat dan ayat berapa yang Allah pilihkan untuk kita Ditulis di kertasnya Agar kita bisa pelajari lagi Oke Sudah ya Baik Sekarang kita akan melangkah ke persoalan nomor 3 Karena kita mau menyelesaikan 3 persoalan Dan biasanya 3 persoalan selesai Itu persoalan yang lainnya tuh Akan ngikut-ngikut Dan intinya Anda sudah tahu polanya Oke sekarang pegang Al-Quran nya lagi Didekatkan ke wajah Kemudian ikuti kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Aku memiliki persoalan Sedemikian Sebutkan persoalannya di depan Al-Quran Seperti Anda sedang curhat dengan orang yang paling dekat dengan Anda Ceritakan Aku sadar ya Allah Aku sadar ya Allah Silahkan diikuti Aku sadar Ada peran kesalahanku Sehingga persoalan ini hadir dalam hidupku Ampunilah aku Sayangilah aku Tolonglah aku Titipkanlah kepadaku Satu ayatmu Yang bisa membuat aku Jauh lebih tenang Mengetahui rahasia Di balik peristiwa ini Dan mendapatkan solusi Hanya darimu Al-Fatihah Al-Fatihah Yang atas tengah-tengah Yang atas tengah bawah Dibuka perlahan-lahan Tunjuk sekarang Yang mana yang Allah pilih untuk Anda Lihat ayatnya Lihat ayatnya Seperti tadi Baca artinya Coba lihat artinya Dan rasakan Al-Quran sedang berbicara Dengan Anda Temukan kata-kata kunci yang ada di sana Lihat satu ayat ke atas Ikuti Kisah itu Ambil hikmahnya Lalu kemudian Hubungkan dengan persoalan kita Membahas dalam materi yang berikutnya Tentang ketentuan Garputala Alhamdulillah Kita sudah melakukan sesi Garputala Mudah-mudahan Allah berikan jawaban Atas persoalan kita Allah berikan Petunjuk Mungkin perisai-perisai kita Ditunjuk di titik itu Dan kemudian Allah juga tunjukkan Solusinya Kita stopkan dulu Audio ini Kita akan lanjut ke Materi berikutnya Yaitu ketentuan Garputala Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.